Intro Oke sahabatku semuanya Assalamualaikum Kembali lagi bersama kami Rifoyana RR Oke sahabat di kesempatan kali ini Kami ingin berbagi sebuah pengalaman Ini Adalah sebuah driver Driver lampu Emergensi ya Yang sudah rusak Tapi ya sahabatku Ini kita dapat pergunakan kembali Ya sahabatku Karena disini terdapat Sebuah komponen-komponen ya Yang belum rusak ya sahabatku Dan disini sahabat Ini sudah saya kasih R 100 kOhm Ini pas di tengah-tengah ya Dari elko nya Karena untuk elko nya ini Nggak ada bypass nya ya Jadi saya kasih R Untuk bypass nya saja Jadi Driver ini ya sahabat Driver pokas lampu emergensi ini ya Jadi Kan kami sulap ya sahabat Agar menjadi alat yang berguna ya sahabatku Oke Tidak usah bertele-tele Kita siapkan ya Untuk bahan-bahan tambahannya Sahabatku Nah ini adalah sebuah dioda IN4-007 Resistor 330 ohm Dan ini Resistor 100 kilo ohm Oke ya sahabatku Nah setelah bahan sudah Kita siapkan R 330 ohm Dan dioda Ini kita satukan Nah seperti ini ya sahabatku Sudah kita satukan Untuk R ini Kita pasangkan Di mesin Driver lampu emergensi nya Di Sebelah Elko ya sahabatku Elko bagian plus nya ya Nah Disini ya jalurnya sahabat Jadi ini kita pasangkan disini Nah oke Dan untuk R1 nya ini sahabat Resistor 1 nya Ini kita pasangkan disini Didekat kapasitor milarnya ya Oke ini saya ambil dan saya jelaskan Ini dimana letak-letaknya Nah untuk R sama dioda ini Ya tepat di kaki Elko yang Bagian plus ya Jadi yang ini ya Yang tidak ada garis-garisnya Itu yang plus ya Dan yang ada garis-garisnya Itu yang min Jadi untuk R dan dioda ini Diletakkan bagian kaki plus Dari elko nya Dan untuk R1 nya Ini sahabatku Mohon perhatiannya Terima kasih banyak Ini kita pasangkan Ke jalur AC Ke jalur AC ya Oke Semoga jelas Nah setelah ini kita tinggal Pasangkan sahabat Sebuah Kabel buntung Bukan buaya buntung ya Nah untuk kabel AC nya Ini kita pasangkan Ke jalur AC nya ya Yang bertanda AC L atau AC N nya AC L AC line Dan AC N AC netral ya Nah kita pasangkan Di sebelah sini Yang penting jalur AC nya ya Sahabatku Oke ini sudah Kita pasangkan ya Di sini ya Sahabatku Kita ukur dulu ya Sahabatku Ya sebelum kita Pasangkan Bentar Nah ini kita cari Ambil musti tester nya Nah Di skala 2 Eh maaf 1000 Voltisi ya Sahabat Nah Oke ini kita Tancapkan Berapa arus yang masuk Ya sahabatku Nah ini kita check Oke Ini 88 Ya sahabat Voltisi Atau Sekitar 90 Voltisi ya Tuh ini kelihatan Ketua teman-teman Tuh Bentar Saya posisikan Biar kelihatan Nah seperti ini Sahabat Oke ya jelas ya Kita check lagi Oke ya 89 88 Ya Kita bulatkan 9 Voltisi ya Berarti ini Sekitaran Arus 90 Voltisi Nah Alat ini ya Sahabatku Ini Kita akan Pergunakan Untuk mengecek Untuk mengetes Ya Sebuah lampu led Sahabat Nah Ya Ini kita Ambil jarum Multitester Ya Nah Yang merah Ini kita pasangkan Ke R Yang ada Diodanya Yang Min Kita pasangkan Ke R Yang dia Tidak ada Diodanya Ya Dan ini Saya Jelaskan Ini Nyetrum Sahabatku Ya Hati-hati Tapi Ini Alat Mantap Sekali Sahabat Ya Sekarang Kita Cek Untuk Lampu led 3 volt Ini Sahabat Ya Oke Kita Tancapkan Nah Ini Harus Sudah Masuk Sahabat Perhatikan Terima kasih Banyak Oke Ternyata Ini Tidak Menyala Dan Ini Ternyata Kebalik Sahabat Ya Maaf Dan Ini Kita Cek Lagi Sahabatku Oke Terlihat Lampu Led Pun Menyala Sahabatku Ini Mantap Sekali Sahabat Walaupun Berbalik Ini Untuk Led Tidak Putus Sahabatku Oke Bentar Saya Dekatkan Untuk Kameranya Ini Mohon Perhatiannya Sahabat Terima Kasih Banyak Dan Jangan Lupa Like And Support Terima Kasih Banyak Oke Yang Pulet Pun Menyalah Sahabatku Sekarang Kita Coba Untuk Cek Lampu Led 6V Kita Coba Cek Oh Maaf Sahabatku Ini Terbalik Jadi Sekali Lagi Walaupun Terbalik Tidak Putus Sahabat Nah Kita Balik Oke Mantap Sekali Ya Led Pun Menyalah Oke Mantul Ya Sahabatku Ini Cek Satu Satu Juga Tidak Ada Masalah Mantap Sekali Ya Sahabatku Barang Bukan Jadi Barang Juta An Sahabatku Harga Jutaan Harga Ratus An Mantap Sekarang Bisa Kita Pergunakan Kembali Ya Tidak Tidak 456 Mantap Sekali Oke Sekarang Kita Coba Ya Sahabatku Untuk Ngecek Ngecek Sebuah Lampu Sahabatku Ini Lampu Ukuran 9V Ya Berlet Oke Ya Lampu Lampu Menyalah Semua Mantap Sekali Oke Sahabatku Terima kasih Banyak Sudah Manfir Semoga Bermanfaat Dan ada Manfaatnya Sampai jumpa Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you